Hi guys, kembali lagi bersama Aroma Turak Jadi hari ini Gue mau Takar ulang, bukan takar ulang sih Ganti oli shop Jadi ini USD gue yang HT, yang WR Ini mau gue ganti oli shopnya Ini tadinya abis diganti sih yang sebelah kiri Sealnya tadinya bocor nih yang kiri Nah yang kiri udah diganti Yang kiri udah ganti oli baru Sekarang tinggal yang kanan Oke sekarang mau gue bongkar lagi yang kanan Mau gue takar ganti oli nya Cuma nanti gue pengen cobain takaran berapa yang enak Sama nanti yang kiri ini gue takar ulang sih lalu Jadi gue cobain nanti takarannya seberapanya yang enak Sama ini ada sih Yang USD real jam nih Ini juga mau ditakar ulang oli nya Nanti Mau gue cobain takaran berapa yang enak Ini real jam HTM GP Yang model HT Tuh CD3 CRF Mau gue takar ulang lagi oli nya Biar Pokoknya cari takaran yang enak lah Nah kalau yang ini udah Ini kalau ini udah pas Tekarannya kemarin Untuk oli nya gue pake yang ini Nah kalau untuk oli nya gue pake yang murah-murah Ini gue pake oli ATF nih Ini merk Christone sama yang top 1 Terserah kalian sih mau bagusnya yang mau pake merk apa Kalau gue pake yang ATF nih Yang merk top 1 Ini belinya di bengkel mobil Sper4 mobil Ya kalau ada budget lebih Ini kan resolusi murah ya Karena ini harganya 85 ribuan 85 ribu sampai 100 ribu per liternya Itu tergantung budget ya Kalau ada budget lebih kalian bisa pake oli shock Iphone atau Motul Tapi ini karena gue bikinnya low budget Jadi gue pake oli nya yang agak murah Kalau ini yang ini nih Ini udah gue pake di KLX 250 Yang KLX 250 oli shock nya ini pake yang ini Top 1 ATF ATF power steering atau transmisi kalau gak salah Atau mau pake oli hidrolik juga gak terserah Oli hidrolik kelat berat Terserah kalian mau pake yang mana Solusi murahnya sih pake yang ini 85 ribuan Kalau ada budget lebih pake Oli shock Motul atau gak iphone Oke jadi sekarang langsung aja kita bongkar Yang WR nih Sebelah kanannya dulu paling gue bongkar Nah ini untuk kunci shock nya Nah ini gue bikin sendiri Gue bikin di Mangecot Ini untuk buka bagian atasnya Jadi custom Kita buka ini nya dulu Baru kita buka semuanya Ini bikin dari iblis bisi ini Dibikin sendiri Oke langsung aja kita bongkar USD nya Sub indo by broth3rmax Nah ini dia oli bawaan shock nya Jadi ini olinya Dari pertama gue beli yang USDHT ini Gak pernah gue ganti Ini olinya encer Kayak air aja Poli bawahnya Untung gak ganti Cuma ini gak dibersihin Karena kalau dibersihin harus dibongkar lagi Jadi paling ganti olinya aja Biar gak terlalu ribet lah Kita ganti olinya aja Jadi gak perlu dibersihin dalamnya Bapak mekanik Lihat mukanya dulu Kalau yang salah tuh Gila-gila janda goblok Muka pi janda anjing Pokoknya kalau janda-janda Lihat mukanya ini Janda Jaipura Jangan sampai ketemu orang ini Kita kasih masuk di Youtube Gue kasih masuk di TikTok Pokoknya untuk janda daerah Jaipura Jangan sampai ketemu orang ini Nanti dia culikan Betul ya Cuma dia culikan Kalau mau tau Cuma culik janda tuh ya Ini kan sebelah dia Apa misalkan kamu minum ini Kau minum? Apa kabar? Lebih sekali Dia sengaja goblok Kau haifai goblok? Kau haifai goblok? Ini olinya gue takar 2,5 250 Kiri-kanan Nih Gue pake gelas takar 250 Jadi gue ambil tengah Jadi kiri-kanan gue kasih 250 Kalau oli bawaannya Bawaan USD nya tuh dia ini Tadi gue ukur Itu 500 Jadi oli bawaan USD nya tuh Takarannya 500 ml Jadi gue kurangin jadi 250 Dan gue cobain dia Dia jadi lebih empuk Sok jadi lebih main lah pokoknya tuh Ntar gue cobain Bawaan itu yang sebelumnya itu sudah waktu itu Bisa tampas sendiri Tidak Bawaan toh Memang gitu loh Banyak Tadi pas gue buang 4 tangan toh Oke yang WR udah sekarang kita lanjut yang CRF Kita coba takarannya 2,5 250 250 Kiri-kanan Oke langsung kita bongkar Kalau udah dekat deh Terlihat kelihatan Terlihat kelihatan semua Sekarang 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 Apa jadi Oke guys ini CRF beres Jadi oli nya gue takar jadi 250 Kalau bawaannya itu 400 Jadi untuk oli nya gue kurangin jadi 250 Cuma emang kalau untuk real jam ini Dia emang karakter pairnya agak keras Jadi kalau emang mau lebih empuk lagi pairnya diakali Jadi ini cuma buat solusi Sedikit solusi buat biar lebih empuk sedikit sih Kalau mau pengen empuk sekali Ya kalau real jam mau gak mau harus diakalin di bagian pair Cuma nanti di test jalan dulu Cuma ini kerasa lebih empuk sih dari sebelumnya Mainnya lebih enak Cuma kalau dibandingin sama yang HT ini Ini dia Coba gue geser Coba gue coba ini Nah kalau untuk yang HT ini Dia mainnya lebih enak Coba Coba main Jangan kan Kalo untuk yang HT ini mainnya lebih enak Itu pakai di white bukan? Tidak pak? Tidak pak selamat menikmati nah jadi nah jadi itu dia untuk hasilnya tadi kalau yang ini usd ht gue takar jadi berapa tadi sama sih gue samain 250 eh ini 250 kiri kanan yang tadinya bawaannya kalau ht itu dia 500 takaran balinya bawaan 500 gue jadiin 250 kiri kanan jadi mainnya lebih enak lebih empuk kalau untuk yang real jam sana itu dia takarannya 400 400 400 400 atau 450 gitu bawaan apa bawaan usd nya 400 kayak yang tadi mah terus gua kurangin jadi 200 cuma tetep kalau dilihat sama usd ht ini kalau dilihat-lihat mah apa kalau dilihat-lihat mainnya masih lebih enak ht apa sih main ribbon balik naik turunnya karena emang kalau dari segi harga beda usd ht sama real jam biasa kalau jam biasa kan di harganya 4 eh 5 jutaan kalau ht kan memang di harganya di 6 juta lebih jadi selisih harganya lumayan jadi kalau kata gue untuk ribbonnya masih lebih enak ht usd ht ketimbang real jam mainnya lebih lebih enak aja dia naik turunnya kalau real jam emang dia mainnya kayak agak seret gitu turun sama naiknya kayak agak seret kayak apa ya berat aja kayak berat atau seret gitu bahasanya gimana sih pokoknya gitulah pokoknya kalian lihat sendiri aja tadi kayak lebih enak naik turunnya kayak lebih lancar sih siapa sih ht ketimbang real jam tadi dia memang niatnya cuma mau ganti yang usd ini olinya ganti oli yang ini cuma tadi sekalian yaitu apa kalian yang itu minta diganti diganti sekalian olinya ditakar ulang jadi ya udah sekalian karena untuk bongkar apa usd itu kalau untuk ganti oli doang itu gampang cuma buka ini doang tapi untuk kuncinya tadi gua bikin cuma buka ini doang karena tadi nggak nggak dibongkar nggak diganti seal jadi lebih gampang pemasangannya Oke jadi itu kalau untuk solusi murahnya kalian bisa pakein olinya pakai oli power steering at atau atf top 1 atf atau merk Kristen tapi kalau ada budget lebih kalian pakein iphone iphone atau enggak motul lah kalau budget lebih ya tapi kalau budgetnya sedikit ya udah beliin oli atf aja ada di spare part mobil 85ribuan sampai 100ribuan kalau atau pakai oli hidrolik arat alat berat tapi terganteng selera gue iseng aja sih tadi pengen ganti apa ganti oli usd sendiri ya sekalian gua bikin konten ya kan gua kasih takarannya kalau yang kayak gitu kayak dua setengah yang di depan sana tuh tuh yang itu kayak dua setengahnya sama untuk oli soknya gua pakein oli attack juga yang merek top 1 cuma untuk takarannya gua kasih kemarin 400 kalau nggak salah 400 karena kan kalau untuk usd di bawaan motor kayak gitu kayak kayak apa kayak like 250 terus kayak kayak gini kan itu emang bawaannya tuh kalau bau usd-usd copotan se itu kalau usd copotan-copotan motor ori motor itu emang pernya lebih empuk si per dalamnya jadi kalau misalnya kita kasih oli banyak tekanan oli banyak tekanannya apa tekanan olinya banyak dia mainnya tetap empuk tapi kalau misalnya beda kalau usd-usd aftermarket kayak kayak gini kayak HT apalagi MGV kayak gitu itu si per dalamnya emang keras jadi mau nggak mau ya kita takaran olinya dikurangin karena kalau di takaran olinya dibanyakin ya mainnya jadi lebih keras karena kalau untuk takaran oli itu kan karena karena kalau untuk takaran oli sok itu kan semakin banyak dia semakin keras mainnya jadi diakalin dari takaran oli jadi itu bedanya kalau misalnya usd copotan kayak kayak misalnya gadget kek atau apapun itu itu per bawaannya dia empuk jadi enak kalau ditakar olinya olinya kita kasih banyak itu dia mainnya masih empuk tapi kalau misalnya usd aftermarket kayak gini HT atau real jam itu per bawaannya emang keras jadi kalau mau emang bener-bener empuk kayak usd-usd ori itu emang harus main di apa diakalin di bagian pernya nggak tahu diganti atau dipotong atau diapain mungkin ya pokoknya gitu Oke jadi sekian untuk video hari ini mungkin buat kalian yang pengen usd aftermarket yang lebih enak ya mungkin bisa cobain yang HT atau pengen yang low budgetnya atau pengen yang PNP nya kalian bisa ambil real jam karena kalau untuk usd HT kayak gini dia nggak ada apa dia nggak PNP buat motor lain dia cuma PNP buat KTM jadi otomatis kalau kita pakai usd-usd HT kayak gini itu harus ngerubah askomstir terus dudukkan kunci kontak pokoknya banyak lah terus asroda bosing-bosing semua itu diubah itu kalau misalnya kalian pengen repot tapi kalau nggak pengen repot ya udah kalian ambil yang belum jangan cuma kalau untuk mainnya gua masih akuin emang lebih enak usd-usd ketimbang real jam masih jauh lebih enak usd-usd untuk mainnya ini HT yang KTM KTM cuma nggak tahu ada versi-versinya nggak sih kayaknya nggak ada buat kalian yang mau ganti oli soknya bisa juga cobain sendiri di rumah yang penting mah punya kunci di bagian atasnya aja nih bagian atas ini kalau untuk takarannya itu ya kalian takar dulu bawaannya berapa misalnya bawaannya pakai gelas takar ya gelas takar kayak gini nih kalian takar dulu bawaannya usd-usd tadi olinya berapa misalnya kalau misalnya 400 terus kalian pengen lebih empuk ya kalian turunin jadi 300 atau 200 atau 350 dikurangin tapi kalau misalnya bawaannya 200 terus kalian rasa terlalu empuk pengen agak keras ya udah kalian naikin misalnya dari 200 ke 350 atau 300 pokoknya semakin banyak oli soknya itu dia mainnya semakin keras oke sama kalau ada beberapa motor yang usd-nya tuh kiri-kanan tuh beda kayak usd-tracker atau KLX itu dia kiri-kanannya beda sebelah kanan ada PR sebelah kiri-kiri nggak ada kok itu kalau nggak salah ya jadi yang sebelah buat ribon sebelah buat apa gitu jadi tapi nggak tahu ya motor apa aja yang usd-nya kayak gitu tapi setahu gua mah ada tracker 150 sama KLX usd-usd ori bawaannya itu sebelahnya ada PR sebelah nggak ada jadi takaran takaran olinya beda kiri-kanan atau mau kalian upload sendiri misalnya kiri berapa takarannya sebelah kanan berapa itu bebas sih dari kalian aja kalau mau upload sendiri mau cobain sendiri yaitu terserah kalian untuk takaran olinya Oke jadi saran dari gua kalau misalnya usd kalian misalnya terasa ah kek usd gua terlalu empuk gue ganti sendiri ya udah sebelum diganti sebelum apa di sebelum di itu takar dulu oli bawaannya tuh berapa misalnya kalian bawa 200 kalian pengen lebih keras kalian naikin ke 300 350 gitu 400 tapi kalau misalnya terlalu keras mau di empukin ya tekaran olinya dikurangin dari bawaan yang tadinya mungkin cukup segitu aja untuk video hari ini dan video iseng gua ganti olisok sendiri sama ganti sil sih karena kembalin silnya bocor oke see you next video assalamualaikum on Terima kasih telah menonton